Sukma Pedang Jeli 17 Bagian 22 Malam Beriring Hujan Ada angin yang berhembus Di dalam rumah juga ada segelombang badai menerjang Lilin merah melambai-lambai Manusianya sendiri sudah mulai mabuk Setiap kali dia meminum arak bersama laki-laki ini Sebentar lagi tentu akan terjadi hujan badai Dia mengangkat cawannya tinggi-tinggi Sinar matanya mengikuti cahaya lilin yang tertiup angin Mari kita keringkan cawan ini, katanya Laki-laki itu mengangkat cawan serta mendongakan kepala Dan meminum arak tersebut sampai kering Kemudian dah meremas cawan di tangannya sampai wajur Ada apa tanya perempuan itu terkejut Ini adalah cawan terakhir yang kita pakai Sahut laki-laki tersebut Mengapa karena kita akan mengisi arak besok dengan cawan yang lain Lian-lian tertawa merdu Tiong Seng, dalam hal apapun Kau tetap berbeda dengan orang biasa, katanya Kalau sama, maka aku Fang Tiong Seng tidak akan hidup sampai hari ini Sahut laki-laki yang ternyata Fang Tiong Seng adanya Rencanamu akan terwujud tidak lama lagi, kata Lian-lian Tinggal satu tokoh lagi yang harus kulenyapkan Maka tidak akan lagi duri yang menusuk mata ini Sahut Fang Tiong Seng Siapa tanya Lian-lian Toku Peng dan muridnya Salah satu di antara Sam Syao Ya Yaitu Mia Ohwa Fang Sahut Fang Tiong Seng Bukankah mereka terdiri dari dua orang? Mengapa kau tadi berkata satu tanya Lian-lian bingung? Aku tahu mereka akan bergan dengan tangan menghadapiku Maka aku menganggap lawan tersebut hanya satu Sahut Fang Tiong Seng Krek Lian-lian juga meremas cawan di tangannya sampai remuk Betul, arak yang akan kita minum besok harus diisi dengan cawan baru serunya Fang Tiong Seng menatapnya dengan pandangan dingin Dalam keadaan seperti biasa, dia akan menyeret Lian-lian ke atas tempat tidur Pada mulanya, Lian-lian mengira daya tariknya telah menyentuh hati kecil laki-laki itu Tiba-tiba dia sadar, sinar matanya mengandung maksud tertentu Sinar matu demikian bukan semacam gairah untuk mengajaknya naik ke tempat tidur Lian-lian melihat hawa panas yang berbeda dalam sinar matu tersebut Tiong Seng, sinar matamu bagai sebatang pedang, bahkan pedang yang sudah terhunus dari sarungnya Kata perempuan itu Lian-lian, kerjasama kita telah berakhir Sahut Fang Tiong Seng, wajah Lian-lian berubah pucat kerjasama Apakah termasuk cinta kasih kita tanyanya? Betul, setiap kali aku bekerjasama dengan seorang perempuan Aku tidak pernah menambahkan hubungan cinta kasih ke dalamnya Terhadap engkau juga demikian Begitu juga Dayang Cui Tian atau perempuan-perempuan yang lainnya Sahut Fang Tiong Seng Masih ada perempuan-perempuan lain tanya Lian-lian Pertanyaan bodoh Laki-laki yang bercita-cita tinggi Tidak mungkin hanya memiliki beberapa orang perempuan saja Sahut Fang Tiong Seng Sinis Apakah besok akan ada perempuan lain yang jauh lebih cantik Daripada aku dalam pelukan mutanya Lian-lian Tidak salah sahut Fang Tiong Seng Siapa perempuan seperti mereka ternyata sama saja Rupanya siapa orang yang menggantikan kedudukan mereka jauh lebih penting dari selembar nyawa sendiri Fang Tiong Seng tersenyum sekilas Meskipun senyuman itu sangat tipis Namun Lian-lian sudah dapat melihat keyakinannya yang besar Yang ini adalah seorang gadis Bahkan seorang gadis yang cantiknya bagaikan bidadari Sahutnya Siapa orangnya tanya Lian-lian sekali lagi Lian-lian Tidakkah kau menganggap bahwa pertanyaanmu hanya sia-sia belaka sahut Fang Tiong Seng? Apakah kau akan membunuh diriku? Tanya Lian-lian Aku masih berharap kalau bukan aku yang harus turun tangan Aku tetap tidak tega melakukannya Kata Fang Tiong Seng Lian-lian tertawa dingin Kau adalah seorang manusia berdarah dingin Apakah kata-kata tidak tega bisa masuk dalam kamusmu? Tanyanya Ada satu hal yang ingin ku beritahukan kepada dirimu Seandainya kau ingin memanggilku manusia berdarah dingin Masih belum terlambat? Kata Fang Tiong Seng tersenyum lembut Tentang apa tanya Lian-lian Maaf Tadinya aku mengira telah membunuhmu Sahut Fang Tiong Seng Apa maksudmu? Tanya Lian-lian Aku telah membunuh Lian Hou Sahut Fang Tiong Seng tenang Metelian-lian terbelalak Dia menatap tajam ke arah laki-laki setengah baya yang mempunyai wajah welas asih dan lemah lembut itu Dia mulai menderita, hal ini disebabkan oleh penyesalan seandainya dia membuka mati agar dapat melihat dengan tajam Seandainya sejak dini dia tahu kalau adiknya telah datang Apakah musibah ini tetap akan terjadi akibat perbuatannya yang tercelah maka adiknya mati terbunuh Biarpun dia mati sebanyak seratus kali juga belum dapat menebus dosanya yang setumpuk Namun ada satu hal yang perlu ku jelaskan pada waktu itu Aku mengira dia adalah dirimu, kata Fang Tiong Seng Tampaknya kau tidak memberi kesempatan kepadanya untuk memperkenalkan diri Sahut Lian-lian sinis Bukan begitu Dia sendiri yang tidak segera menjelaskan siapa dia sebetulnya Tampaknya dia ingin menyamar dirimu agar aku bicara sejujurnya, kata Fang Tiong Seng Rasanya kau juga tidak memberi kesempatan kepadaku untuk memelah diri, tanya Lian-lian Tidak Aku pasti akan memberimu kesempatan selama bertahun-tahun Tidak sedikit kesenangan yang telah kau berikan kepadaku Aku tentu akan memberi kebebasan kepadamu untuk memilih jalan melepaskan diri dari tempat ini, kata Fang Tiong Seng Dia dapat mengucapkan semua itu dengan wajar, memang tidak sama dengan orang yang biasa, dia tidak peduli bagaimana tanggapan lawan terhadapnya, karena dia tidak peduli segala macam adat istiadat ataupun etika dalam kehidupan manusia, dia hanya tahu satu hal Di dunia ini yang kuat akan menindas lawannya yang lemah Semua persoalan di dunia ini ada di dalam tangan manusia itu sendiri, tidak ada Tian atau Tuhan yang mengaturnya, baginya, segala bentuk kepercayaan di dunia ini hanya ada dalam benak orang bodoh Lian-lian telah mengenakan baju luarnya Dia juga mengambil pedangnya yang tergeletak di samping tempat tidur Aku ingin bertarung denganmu, katanya Aku telah mengatakan bahwa aku akan memberimu kesempatan selama ini, aku selalu menurut apa katamu, bukan kata Fang Tiong Seng dengan suara lembut Ini adalah gaya kehidupan Fang Tiong Seng, selama dia menampilkan wajah yang lembut dan penuh perhatian kepada sesamanya, kalau dia sampai menunjukkan kemarahan, berarti lawan bicaranya telah berbuat suatu kesalahan Kedua orang itu keluar dari halaman depan Lian-lian menatap setumpuk rumput yang luas Bentuknya seperti sebuah tikar, dan di sampingnya ada segulung tali, selain itu ada sebuah salib dan kereta kecil yang terbuat dari besi lengkap dengan paculnya Orang yang usianya masih muda rasanya tidak pernah memikirkan soal kematian, sedangkan orang yang sudah berusia lanjut saja enggan mengungkat soal ajal yang akan menjemput mereka segera Kematian terlalu jauh untuk dicangkau oleh pikiran biasa Meskipun setiap orang tahu bahwa di dunia ini akan ada kematian, tapi orang hidup tidak mau repot memikirkannya Kematian juga merupakan suatu penyakit yang tidak dapat dihindari oleh siapapun Namun Lian-lian telah merasakan hawa kematian yang menggigilkan Dia seakan tidak dapat percaya, bahwa pada saat dirinya sudah mati, sebuah peti mati pun dia tidak dapatkan Yang ada hanya setumpukan rumput yang akan menutupi tubuhnya yang tersalib Dia sudah dapat membayangkan apa yang akan dilakukan Fang Tiong Seng terhadap dirinya apabila dia sudah mati Kereta yang sudah tersedia itu tentu akan menjadi sarana supaya dirinya dapat dibuang ke dalam jurang setelah diikat dan ditutupi tika rumput tersebut Sedangkan Fang Tiong Seng sendiri sudah lama mempersiapkan sebuah peti mati untuk keperluan dirinya kalau dia sudah mati Bahkan peti mati itu dirawat dengan baik Setiap tahun pas tidak akan menyuruh orang memeriksa kayunya dan memelitur sehingga mengkilap kembali Aku sangat mengagumi dirimu, kata Lian-lian Manusia semacam dirimu ternyata dapat mengelabui orang-orang dalam bulim dan membuat mereka menuruti apa yang kau inginkan Fang Tiong Seng mengunjukkan sebuah senyum manis di sudut bibirnya Orang yang sependapat denganmu sangat banyak, sahutnya Kalau kau dapat membunuhku dalam setengah jurus, aku akan mati dengan metel, terpejam, kata Lian-lian Aku telah mengatakan bahwa aku akan menurut apa kemauanmu, sahut laki-laki berdarah dingin itu Kedua orang itu menghunus pedang masing-masing dalam waktu yang bersamaan Tiba-tiba Lian-lian bertanya dengan nada penuh ejakan Apakah kau pernah membayangkan kalau pada suatu hari keningmu juga akan ditembusi sebatang pedang dulu Aku pernah membayangkannya, kata Fang Tiong Seng Siapa kira-kira orangnya? Tanya Lian-lian Toatek Tsu Hun Tapi sekarang tidak perlu dikhawatirkan lagi Di dunia bulim saat ini, tidak pernah akan terdengar nama itu lagi, kata Fang Tiong Seng Aku justru menganggap bahwa saat kematianmu tidak akan lama lagi Sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikannya, sahut Lian-lian tetus Fang Tiong Seng menarik nafas panjang, dia seakan turut menyayangkan Lian-lian yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan hari kematiannya Tiba-tiba pedang Lian-lian sudah terhunus ilmu pedang perguruan Lam Hai tidak boleh dianggap enteng Nama perguruan mereka sudah sangat terkenal sejak berpuluh-puluh tahun yang lampau Serangan Lian-lian kali ini pasti merupakan jurus yang mematikan Serangan dengan jurus yayak mematikan telah dikeluarkan Pedang Fang Tiong Seng juga ikut berkelebat Tampaknya dia mengeluarkan pedang belakangan masih lebih cepat sekedipan mata Kehidupan seseorang dapat ditentukan dalam waktu sekedipan mata itu Kematian seseorang juga dapat menjadi sempurna dalam sekejapan mata Tenggorokan Lian-lian telah tertembus oleh pedang di tangan Fang Tiong Seng Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa kali sebelum rubuh ke tanah Tangan kiri Fang Tiong Seng menangkap tubuh yang hampir mencapai tanah itu Sedangkan tangan kanannya meraih tikar rumput dan berbagai macam peralatan yang lainnya Dia meninggalkan tempat tersebut dengan tenang Bagi Fang Tiong Seng, membunuh seseorang adalah pekerjaan yang mudah sekali Semudah membalikan telapak tangannya Oleh karena itu, dia tidak percaya apa yang dikatakan Lian-lian tadi Umurnya masih sangat panjang Dia tidak mungkin dibunuh oleh siapapun Tidak ada orang lagi yang dapat menandinginya di dunia ini Hujan badai antara Siaw Kiong Chu dan Kwe Po Giok sudah berlalu Hal ini disebabkan karena Siaw Kwe yang mau mengalah terhadapnya Namun, tidak mudah baginya untuk menerima tanggapan orang lain yang mengira dirinya bukan Sintong Oleh karena itu, Kwe Po Giok setiap hari pasti keluar rumah Dia ingin mengurangi beban hatinya Jangan sampai masalah tersebut menjadi penghalang antara dirinya dan Siaw Kiong Chu Kentungan kesatu baru lewat Siaw Kiong Chu sedang membasuh diri di sebuah ruangan khusus Air yang hangat menyamankan perasaannya yang kacau belakangan ini Di tempat yang gelap ada sepasang Mette yang sedang mengintai Mette itu sangat tajam, berpengalaman, dan mengetahui dengan jelas bagaimana bentuk tubuh seorang perempuan yang sempurna Tubuh Siaw Kiong Chu tidak gemuk ataupun kurus, setiap lekukannya memberi kesan keindahan Kulitnya bercahaya bagai sehelai sutera, juga amat halus Ada satu hal lagi yang paling utama, dia masih suci bersih bagai sebuah batu kumala Gadis yang suci bersih selalu mendapat rasa hormat dan kasih sayang siapapun yang memandangnya Meskipun seorang laki-laki yang berjiwa busuk juga akan mempunyai pendapat yang sama Siaw Kiong Chu sama sekali tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh seseorang Dia memang tidak bisa ilmu silat pendengarannya tidak cukup tajam untuk mengetahui kehadiran seseorang yang mempunyai ginkang tinggi Sampai dia selesai mengenakan pakaiannya, barulah sepasang metu itu menghilang di kegelapan Karena kematian Lian Hou, Mopoci jadi kehilangan keseimbangan Dia memang sangat menyayangi gadis itu, dia juga seorang yang berpikiran polos Ia bukan jenis manusia yang sanggup menerima pukulan batin yang begitu berat Mopoci pergi ke balai desa dan mengatakan kepada petugas di sana bahwa dia yang membunuh Lian Hou Tentu saja dia diinterogasi oleh pihak berwajib Belakangan dia mengatakan bahwa dia tidak membunuh Lian Hou, tapi kematiannya mungkin disebabkan olehnya Namun para petugas sudah curiga kepadanya, dia ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara Tekanan batinnya semakin kuat Dia telah menjadi gila Manusia macam Mopoci, apabila menghadapi kenyataan demikian Tentu akan berakibat buruk Tidak heran kalau dia jadi gila tinggal satu halangan lagi Fang Tiong Seng berkata kepada dirinya sendiri Setelah berhasil melewati satu halangan ini Dunia bulim akan bertekuk lutut di bawah kakinya Tidak ada seorang pun yang sanggup menerima satu jurus serangannya lagi Tingkatannya sekarang sudah tidak mungkin ada yang melampaui lagi Janji untuk bertemu di tempat pembakaran mayat ada baiknya Tempat ini terpencil di pelosok desa Tempatnya juga jauh di atas gunung Apalagi pada saat seperti ini, orang-orang sedang terlelap dalam dunia mimpi Tidak mungkin ada yang mengetahui apa yang diperbuatnya Pertarungan kali ini, kedua belah pihak sama-sama tidak ingin ada yang mengetahui Kalau lawannya terbunuh oleh salah satu dari mereka Tujuan mereka hanya membunuh, bukan untuk mencari nama Karena lawannya akan bergabung berdua untuk bertarung dengannya Sekitar tujuh li dari tempat pembakaran mayat tersebut Ada sebuah dermaga yang sudah tidak terpakai Di bawah dermaga ada sebuah jurang yang dalam Sebuah sungai yang deras mengalir di sana Orang yang pandai berenang pun tidak berani memandang enteng tempat yang begitu berbahaya Mereka justru memilih tempat ini untuk bertarung Masing-masing membelakangi jurang yang dalam itu Sebelum berangkat tadi, Fang Tiong Seng sempat memberi pesan kepada San Putce Apabila sampai kentungan kelima dia belum juga kembali Maka dia harus datang ke tempat itu untuk membereskan jenazahnya Fang Tiong Seng sama sekali tidak menjelaskan siapa iawannya Bagi laki iaki itu, kejadian seperti ini merupakan yang pertama kalinya Namun San Putce juga mempunyai pikiran tersendiri Bahkan dia memberitahukan pikirannya itu kepada Kwe Po Giok dan Sio Kiong Chu Selama ini dia sangat setia terhadap suhunya Tetapi gelanya Mo Putce membuat hatinya sakit Ketika Fang Tiong Seng sampai di tepi dermaga tua itu Toku Peng dan muridnya Mia Ohwa Fang sudah sampai lebih dahulu Pertarungan kali ini pasti merupakan pertarungan yang paling mendebarkan Karena ilmu yang dimiliki Toku Peng jauh di atas Hoa Ken Le'i ataupun Seobong Chu Yap Apalagi dia bergabung dengan muridnya dalam menghadapi Fang Tiong Seng Pertarungan ini juga menentukan masa depan kedua belah pihak Fang Tiong Seng beranggapan, kalau dia dapat memenangkan pertarungan ini Maka di dunia bulim tidak ada tokoh yang perlu dikhawatirkan lagi Sedangkan Toku Peng berpikir kalau dia memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Fang Tiong Seng Berarti dia telah menyelamatkan dunia persilatan dari ancaman bahaya orang jahat ini Dia juga telah membalaskan dendam tokoh-tokoh yang gugur akibat ulahnya Dengan demikian, bukan saja dunia bulim akan tenteram kembali Namun ia juga dapat melewatkan hidup dengan tenang Toku Peng sudah berusia enam puluhan Rambutnya telah memutih sebagian Pedang yang digunakannya lebih panjang lima cun dari pedang biasa Lebarnya juga melebih kira-kira dua cun Muridnya Semta Xiaoya, ada juga yang memanggilnya Semta Kongcu Yaitu Mia Ohlo Fang memakai senjata berupa sepasang roda dengan gerigi berwarna hitam putih Siapakah Fang Tiong Seng itu? Mungkinkah dia tidak tahu seberapa hebatnya gabungan kedua guru dan murid tersebut? Fang Tiong Seng, tentunya kau sudah tahu alasan kami yang ingin membunuhmu, kata Toku Peng Fang Tiong Seng tertawa terkekeh-kekeh Toku Peng Yang kau maksudkan kami adalah kau dan muridmu bukan tanyanya Demi keselamatan kau mulim, tidak ada orang yang akan menyalahkan kami, sahut Toku Peng Demi keselamatan kau mulim, apakah alasannya sudah tepat tanya Fang Tiong Seng? Fang Tiong Seng, meskipun kau pandai bersilat lidah Tapi di dunia ini masih banyak orang yang tidak terjerat dalam tipu dayamu sahut Toku Peng dengan suara tajam Fang Tiong Seng sengaja tertawa lebih keras, seakan dia ingin menjelaskan bahwa di dunia ini tidak mungkin ada orang yang tidak terjerat dalam kepalsuannya Orang-orang yang terjerat makin banyak, mereka malah bersedia melakukannya tanpa mengetahui dirinya telah diperalat Apa yang dilakukannya selama ini sudah menjadi kebiasaan Setiap kesempatan yang terluang akan digunakannya baik-baik Dia tidak akan membiarkan seorang pun lepas dari cengkeramannya Mungkin kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang wajar Dia juga akan tertipu, tertipu oleh dirinya sendiri justru perangkap ini yang paling susah dilepaskan dalam dunia ini Siapapun jangan harap membuka perangkap yang menjerat diri sendiri Apakah kau juga tertipu oleh ku tanya Fang Tiong Seng? Pasti kau sendiri yang menyebarkan berita bahwa Toatek Tzu Hun sudah mati Mana kenyataannya Toku Peng membalikan pertanyaan tersebut Mengapa aku harus menyiarkan berita seperti itu sahut Fang Tiong Seng tenang? Karena dalam berita yang tersiar, engkau lah yang membunuh Toatek Tzu Hun, kata Toku Peng Toatek Tzu Hun memang sudah mati, apa yang tidak benar? Tapi, aku masih belum sanggup membunuhnya, sahut Fang Tiong Seng Tipuanmu sungguh hebat Kau sengaja berkata demikian agar orang memandang rendah padamu, kata Toku Peng Fang Tiong Seng tertawa terkekeh-kekeh sekali lagi Aku sendiri belum mempunyai pikiran sejauh itu, sahutnya Dalam anggapanmu, apakah Toatek Tzu Hun sudah mati, tanya Toku Peng dengan mati menyelidik Tentu sudah mati, kata Fang Tiong Seng Kalau bukan kau yang membunuhnya mengapa kau bisa tahu bahwa dia sudah mati, tanya Toku Peng Kabar yang tersiar memang demikian Kalau tidak, mengapa dia menghentikan rentetan pembunuhan yang dilakukannya sahut Fang Tiong Seng? Tiba-tiba Toku Peng tertawa terbahak-bahak Tampaknya kau hanya sembarangan mengoceh saja, katanya Wajah Fang Tiong Seng berubah serius Apakah yang ku katakan salah tanyanya? Toatek Tzu Hun sama sekali tidak mati, sahut Toku Peng Matu Fang Tiong Seng terbelalak Dia mengira telinganya salah dengar Bagaimana kau bisa begitu yakin tanyanya? Karena aku melihatnya dengan mati kepala sendiri, kata Toku Peng Sekali lagi Fang Tiong Seng terpana Kapan kau melihatnya? Tanyanya Dua hari yang lalu, sahut Toku Peng Keterangan itu membuat hati Fang Tiong Seng tergetar Siapapun bisa berbohong, tetapi dia tahu Toku Peng tidak Dia juga tidak mungkin bisa salah lihat Fang Tiong Seng, hal ini membuktikan bahwa kedatangan Toatek Tzu Hun adalah atas undanganmu, kata Miao Hwa Fang Lingin Kalau memang demikian, mengapa Toatek Tzu Hun harus menghilang sekian lama Dan mengapa dia muncul lagi sekarang? Bukankah ia akan menundukan para jago di Tiong Goan Apabila dia terus membunuhi jago-jago kelas 1, sahut Fang Tiong Seng? Hal ini disebabkan oleh Kiao Busuang yang melihat pertarungan antara Toatek Tzu Hun dengan Teng Hei Sin Sian Manusia sakti itu telah lama terkena Chao Huwe Jip Mo Kepandayanya telah punah Toatek Tzu Hun terharu melihat pengorbanannya yang besar Dia berjanji untuk meninggalkan Tiong Goan dan tidak akan membunuh lagi Toatek Tzu Hun yang muncul nebelakangan adalah sama Randi Rimu dan Kiao Busuang, kata Miao Hwa Fang Fang Tiong Seng tidak memberikan pendapatnya Pokok pembicaraan kembali lagi pada Toatek Tzu Hun Toku Peng Apakah kau benar-benar melihat Toatek Tzu Hun tanyanya dengan hati penuh harap kalau dia salah dengar? Jangan samakan aku dengan dirimu yang tidak pernah mengucapkan kejujuran sama sekali, sahut Toku Peng Bagaimana membuktikan kalau yang kau lihat benar-benar adalah Toatek Tzu Hun tanya Fang Tiong Seng? Karena sejak membunuh Lo San Chi Siong sampai Cao Pak Seng, aku selalu mengintip dari kejauhan, sahut Toku Peng Tiba-tiba Fang Tiong Seng tertawa terbahak-bahak Aku tahu mengapa kau tertawa kata Toku Peng Sinis Kau memang seharusnya mengerti, sahut Fang Tiong Seng Kau pasti akan mengatakan, mengapa aku tidak mengunjukkan diri melihat Toatek Tzu Hun membunuh para jago di Tiong Goan Bukan tanya Toku Peng Tenang Kau toh sudah menjelaskan sendiri, buat apa aku mengulanginya kembali kata Fang Tiong Seng Untuk mengetahui kenyataan dari suatu hal, kita harus dapat menahan diri Apalagi waktu itu aku baru saja bertempur dengan Mitsu Hun Soto Kang dan Hokusuti Sopon Cu Yap, serta Go Bun, toh sehingga mendapat luka dalam Ketika itu muridku Mia Ohwa Fang juga tidak ada di sisiku Oleh sebab itu, aku tidak dapat turun tangan, sahut Toku Peng Paling tidak, alasannya memang tepat dan tidak dibuat-buat Namun, Fang Tiong Seng masih belum mengerti mengapa Toatek Tzu Hun tidak mati Sekarang, Toku Peng telah mengeluarkan pedang panjangnya Mia Ohwa Fang juga siap dengan senjatanya yang berupa sepasang roda bergeri di hitam putih Fang Tiong Seng sama sekali tidak berani memandang ringan kedua guru dan murid tersebut Dia juga menghunus pedangnya, pedang di tangannya telah banyak membunuh manusia, bahkan manusia yang termasuk jago kelas 1 di Bulim Oleh karena itu, setiap dia menghunus pedang tersebut, rasa percaya dirinya pun makin bertambah Terlalu sering dia membunuh orang hanya dengan setengah jurus Lawannya bahkan belum sempat menghunus pedang, kekuatannya sudah sulit ditandingi apalagi setelah dia berhasil melenyapkan Toatek Tzu Hun Dia semakin yakin tidak ada orang yang sanggup mengalahkannya lagi Malam musim panas Hawa terasa pengap, angin semakin enggan bertiup semilir Dikening ketiga orang itu telah terlihat peluh membasah Toku Peng dan muridnya saling lirik sekilas, pedang di tangan Toku Peng bergerak perlahan Gerakan ini tidak mirip seperti orang yang sedang mengadu nyawa Malah memberi kesan seakan seorang guru yang memberi contoh kepada murid-muridnya Dan karena takut melukai mereka, maka tenaga yang dikeluarkan hanya sedikit Tetapi Fang Tiong Seng tahu, gerakan itu akan berlanjut sebuah serangan yang mematikan perubahannya akan mengejutkan siapa saja yang melihat Dalam waktu yang sekejap, dia sadar, kecuali Toatek Tzu Hun, Toku Peng dan muridnya merupakan lawan terberat yang pernah ditemuinya Pedang Fang Tiong Seng juga sudah bergerak Deru angin yang mengiringinya memekakkan telinga, Mia Ohwa Fang tidak mau ketinggalan Dia segera melancarkan sebuah serangan Fang Tiong Seng berhasil memecahkan jurus yang dikerahkan oleh Toku Peng Tanpa membuang waktu dia berkelit untuk menghindari sepasang roda yang mengancam dirinya Mia Ohwa Fang gagal melukai Fang Tiong Seng Dia berputar sekali, kembali sepasang rodanya meluncur ke arah laki-laki itu Kali ini rodanya yang bergerigi hitam berhasil mengunci pedang Fang Tiong Seng Serangan ini merupakan jurus andalan Toku Peng dan muridnya Pada saat yang sama, pedang Toku Peng dengan gerakan kilat mengincar bagian dadanya Fang Tiong Seng tergetar Hal ini benar-benar di luar dugaannya, nama besar Toku Peng benar-benar nyata Bagi Fang Tiong Seng, tokoh yang nama besarnya betul-betul diperoleh dengan kepandaian sejati Lawan seperti mereka dapat terhitung oleh jari Terang Terang tiba-tiba pedang Fang Tiong Seng sudah terlepas dari roda di tangan Mia Ohwa Fang Entah bagaimana Keru Fang Tiong Seng melepaskan pedangnya dari kurungan roda tersebut Dengan kecepatan yang tidak sanggup dilihat oleh macu biasa, pedangnya memutar Leher Mia Ohwa Fang sudah tersayat sebagian Kulit dan daging di tenggorokan itu menghambur di udara Pemandangan ini membuat Toku Peng terkesima Namun, Fang Tiong Seng tidak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Toku Peng Dia ingin berdua dengan orang tua itu untuk mengetahui sampai di mana perbedaan di antara mereka Toku Peng, berapa jurus tanya Fang Tiong Seng dengan nada angkuh Toku Peng kecewa, putus asa, dia tidak sanggup mengucapkan apa-apa Dengan macu kepala sendiri dia melihat muridnya telah berhasil mengunci pedang lawan Dia juga tidak membuang waktu dan segera menyerang Bagaimana kejadiannya malah bisa berakhir demikian Tragis jurus andalanya masih belum dapat mengalahkan lawan Ilmu apa yang digunakan Fang Tiong Seng? Sebetulnya Keri Fang Tiong Seng melepaskan pedangnya dari cengkeraman roda bergerigi Mia Ohwa Fang bukan salah satu dari ketiga belas jurus bangau terbangnya Dia menggunakan ilmu yang ditinggalkan oleh Teng Hei Sin Sian Ia memperalat Lian Lian untuk menipu Siok Yong Chu agar merangkai bunga di depan perempuan itu Dia mengintai dari balik kegelapan Kemudian Lian Lian juga berhasil memujuk Kwe Epo Giok agar menunjukkan kepadanya Meskipun apa yang diperlihatkan kedua muda mudi itu belum seluruhnya Namun Fang Tiong Seng adalah orang yang sudah banyak makan asam garam Dia sudah mempelajari ilmu silat sejak kecil pengetahuan dan kecerdasannya melebih orang lain Dengan caranya sendiri, dia berhasil menguraikan cukup banyak ilmu peninggalan Teng Hei Sin Sian tersebut Bahkan dia menggabungkannya dengan ilmu pedangnya sendiri Dari awal sampai akhir tidak mencapai empat jurus setengah Gumam Toku Peng Apakah kau merasa sedih tanya Fang Tiong Seng? Bukan sedih, tetapi sekarang aku baru menyadari bahwa selama ini aku telah membuang waktu yang berharga Ternyata aku masih menganggap diriku sebagai tokoh nomor satu atau paling tidak nomor dua di bulim Sahut Toku Peng Sebetulnya perkiraanmu tidak terlalu salah Meskipun kau tidak termasuk tokoh nomor satu ataupun nomor dua di bulim Tapi perkiraanmu memang tidak meleset jauh Kau termasuk tokoh nomor tiga saat ini, kata Fang Tiong Seng Siapa tokoh nomor dua itu tanya Toku Peng Manusia memang aneh Sampai saat itu, mereka masih sempat berdiskusi siapa tokoh nomor satu, dua atau tiga Mungkin seorang bocah yang baru meningkat dewasa, Gumam Fang Tiong Seng ragu Bocah? Berapa usianya tanya Toku Peng? Mungkin belum cukup 20 tahun, sahut Fang Tiong Seng Toku Peng berdiri terpaku di kegelapan malam Dia hampir tidak dapat percaya bahwa tokoh nomor dua di bulim saat ini hanya seorang pemuda yang usianya belum mencapai 20 tahun Kau juga tidak perlu merasa sedih, seorang pemuda yang masih ingusan berada di bawah deretanku, juga bukan hal yang membanggakan, kata Fang Tiong Seng Toku Peng sama sekali tidak mendengar apa yang diucapkan Fang Tiong Seng barusan Tatapan matanya terpusat pada luka di leher Mia Ohwa Fang Dia merasa bersalah, karena dirinya, maka Mia Ohwa Fang mengalami kematian yang begitu tragis Tiba-tiba pedang di tangannya diarahkan ke dadanya sendiri Fang Tiong Seng menggelengkan kepala dengan tertawa getir Orang seperti dirimu juga bisa memilih kematian dengan kera demikian pengecut tanyanya Kematian ku tidak perlu disayangkan ingin mengadu nyawa pun sia-sia saja, sahut Toku Peng Tapi seorang pendekar tidak boleh mati dengan kera demikian sedangkan kau adalah seorang pendekar, kata Fang Tiong Seng Dia memang tidak berharap jago nomor tiga itu mati dengan kera demikian Kesenangannya akan berkurang, dia juga akan kehilangan sebuah ujian yang dapat menentukan seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya sekarang Toku Peng memandang alam di sekitarnya Rumput-rumput menghijau, cahaya bulan bersinar, semua itu merupakan sebuah pemandangan yang sulit dilupakan Kenyataannya, hidup tentu lebih senang daripada mati Namun, dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan tempat itu dalam keadaan hidup Kau pasti menginginkan kematian dengan kera itu, tanya Fang Tiong Seng Tentu sahut Toku Peng Apakah kau tidak peduli nama baik yang telah kau pupuk selama ini, tanya Fang Tiong Seng Guru dan murid bergabung masih belum dapat menandingimu Mana ada lagi segala nama baik yang tersisa, sahut Toku Peng kecewa Tidak tentu Nama baik setelah orangnya mati tetap akan ada Tinggal bagaimana keputusanmu saja kata Fang Tiong Seng Dia benar-benar manusia licik Untuk tujuan pribadinya, dia tega menggunakan segala macam care dan orang itu toh akhirnya mati juga Keputusanku sudah bulat sahut Toku Peng Semestinya itu bukan keputusan yang terakhir, kata Fang Tiong Seng Fang Tiong Seng Kalau kau menjadi diriku, kau pasti akan menggunakan tangan dan pedang sendiri mengakhiri hidupmu, sahut Toku Peng Aku tidak akan sebodoh itu kata Fang Tiong Seng Meskipun kau tidak mungkin, tapi aku tetap ada keputusanku Sahut Toku Peng tegas Fang Tiong Seng tertawa dingin Kalau tekadeng sudah bulat, aku juga tidak menaksa Hanya ada satu hal yang perlu kuingatkan kepadamu, katanya Hal apa tanya Toku Peng, kalau kau memaksa ingin bunuh diri, maka sesudahnya aku akan menyiarkan kepada teman-teman di bulim bahwa kalian guru dan murid kalah di tanganku hanya dengan satu jurus saja, sahut Fang Tiong Seng Sinis Toku Peng meraung keras-keras suaranya mirip ratapan serigala di musim dingin, dia merasa menyesal telah menantang Fang Tiong Seng Tadinya dia berharap dapat menyelamatkan dunia bulim dari cengkeraman orang jahat ini Tian sungguh tidak adil terhadapnya Harapannya yang suci dibalas dengan care sekeji ini Sekarang, menyesal pun sudah terlambat Nama baik tetap penting bagi manusia yang sudah mati Bukankah ada petpatah yang mengatakan, harimau mati meninggalkan kulitnya, gajah mati meninggalkan gandingnya, sedangkan manusia mati meninggalkan kehafuman namanya? Paling tidak, Toku Peng merasa nama baik sangat penting, bukan hanya karena dia ingin disanjung orang, tapi apabila Fang Tiong Seng benar-benar menyebarkan berita bahwa mereka guru dan murid hanya sanggup menerima satu jurus dari orang itu Maka dunia bulim akan gempar Tidak mungkin ada lagi yang berani menghalangi niat jahatnya Fang Tiong Seng tetap Fang Tiong Seng Hanya sepatah perkataan saja sudah sanggup merubah keputusan Toku Peng pedangnya ditarik kembali dari dada Dia ingin mengadu nyawa dengan manusia jahat itu Setidaknya, dia ingin mati dengan care yang gagah perkasa Begini baru dapat disebut seorang pendekar, kata Fang Tiong Seng Tiba-tiba, pedang di tangan Toku Peng diangkat ke atas Fang Tiong Seng masih berdiri di tempatnya dengan tangan menggenggam pedang erat-erat Sekali melengos, serangan Toku Peng luput Melihat serangannya yang pertama tidak berhasil, dia kembali menyerang tiga kali beruntun Pedang Fang Tiong Seng yang tadinya mengarah ke bawah, tiba-tiba menyerang ke atas Toku Peng seakan melihat kembang api sedang berpijar, pandangan matanya berkunang-kunang Angin dingin, menyelimuti dirinya Pada serangan ketiga dari Fang Tiong Seng, dia tidak dapat menghindar lagi Tubuhnya masih terpaku di tempat, tapi kepalanya melayang ke udara Setelah lima detik kemudian, tubuhnya baru menyusul rubuh ke tanah Suatu pemandangan yang sangat menyeramkan terjadi kepala Toku Peng masih berputar di udara Fang Tiong Seng menyabetkan pedangnya sekali lagi Kepala itu terbelah menjadi dua sebelum berdebum ke atas tanah, jatuhnya tepat di samping tubuh itu sendiri Pedang di tangan Fang Tiong Seng dimasukkan kembali ke dalam sarungnya Ternyata dengan seorang diri melawan Toku Peng yang termasyur, dia juga hanya memerlukan dua jurus setengah Bagaimana hal ini tidak membuat kepalanya menjadi besar? Oleh karena itu, Fang Tiong Seng mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Pula jika tidak tertawa saat ini, kapan lagi dapat merapat kebanggaan seperti ini? Semakin lama, rasa percaya dirinya semakin tinggi, meskipun orang yang dikatakan tokoh nomor dua di bulim saat ini mengunjukkan diri Dia juga akan mempunyai rasa keyakinan yang sama Rasa percaya diri itu amat penting, banyak hal di dunia ini terlaksana karena keyakinan yang teguh Sedangkan para manusia yang gagal, biasanya merupakan mereka yang mempunyai kemampuan, tapi tidak percaya kepada dirinya sendiri Fang Tiong Seng baru saja hendak meninggalkan tempat itu seseorang meloncat ke dalam kancah pertarungan tersebut Orang yang datang ternyata KW Epo Giok, dia juga merupakan orang yang disebut tokoh nomor dua di bulim saat ini oleh Fang Tiong Seng bagus sekali Orang yang seharusnya tampil sudah ada di sini Dengan demikian, membuat pekerjaanku jauh lebih ringan, kata Fang Tiong Seng Aku justru tidak menganggap kalau dirimu dapat disebut sebagai tokoh nomor satu di bulim, sahut KW Epo Giok dengan nada mengejek Fang Tiong Seng menatap KW Epo Giok dengan seksama Pemuda ini adalah Sintong sedangkan Sintong tentu tidak dapat disamakan dengan orang biasa Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh KW Epo Giok Pada masa kecilnya, Fang Tiong Seng juga sudah mendapat panggilan Sintong Dayang Cuitian pernah mengatakan bahwa dia menitip sebuah dompet sulaman yang terbuat dari kapas kepada Siaw Kiong Chu KW Epo Giok mendengus satu kali Dompet sulaman apa tanyanya? Dompet sulaman, ya dompet sulaman, sahut Fang Tiong Seng Kalau memang dia mempunyai dompet seperti itu, dia pasti sudah mengatakannya padaku, kata KW Epo Giok Fang Tiong Seng mengira Dayang Cuitian mungkin hanya menipu dirinya agar dapat memperpanjang waktu sehingga dia mempunyai kesempatan melarikan diri Untung saja saat itu dia tidak berpikir panjang dan langsung membunuhnya Sebetulnya tidak perlu menitip segala macam dompet pada Siaw Kiong Chu Sejak semula K sendiri sudah menunjukkan wajahmu yang sebenarnya, kata KW Epo Giok yang cerdik, meihat kerut di wajah Fang Tiong Seng, dia sudah dapat menduga apa isi dompet yang dimaksudkan Aku tanya Fang Tiong Seng terkejut Sampai hari ini, dia masih yakin bahwa rahasianya ini tak banyak yang mengetahui Apakah bocah ini juga sedang mempermainkan dirinya? Toatek Tzu Hun, baru pertama kali menginjak tanah Tiong Goan, bagaimana dia bisa tahu siapa-siapa saja tokoh-tokoh kelas 1 di negeri ini Itu bahkan tahu di mana tempat tinggal mereka Sasarannya selalu tepat dengan demikian Terbukti bahwa ada seseorang yang menjadi petunjuk baginya Sedangkan di antara semua jago-jago yang diincarnya, tidak ada satupun yang dapat meloloskan diri dari kematian Mengapa dirimu merupakan kekecualian? Sejak dulu, aku sudah berpikir ke situ, sahwi Kwe Epo Giyok Sintong memang tidak dapat disamakan dengan orang biasa, kata Fang Tiong Seng Sebetulnya bukan aku saja, San Put C juga sudah lama mengetahuinya, sahut Kwe Epo Giyok Sejak semula aku sudah tahu San Put C bukan orang bodoh, mungkin dia malah lebih pintar darimu, kata Fang Tiong Seng Kwe Epo Giyok tidak suka mendengar kata-kata itu Dia tidak percaya bahwa di dunia ini ada begitu banyak Sintong Kau pernah mengutus San Put C membunuhku bukan tanyanya Coba kau terka, untuk apa aku mengutusnya membunuhmu mungkin karena kau sudah tahu kalau dia bukan tandinganku Tanya Kwe Epo Giyok tenang Fang Tiong Seng tersenyum Pada saat orang itu tersenyum, kesan yang ditampilkan adalah seorang laki-laki setengah baya yang penuh pengertian Sungguh mengherankan manusia sejahat dirinya ternyata dapat tersenyum begitu lembut dan enak dipandang Apakah manusia demikian yang disebut serigata berbulu domba? Apa bedanya kalau kalian memang sudah mengerti maksud hatiku? Kata Fang Tiong Seng San Put C adalah orang baik, berbeda dengan dirimu Dia tahu kalau dirinya tidak sanggup membunuhku, dia juga tidak bisa membantuku karena dia tahu Aku juga belum tentu bisa memecahkan jurus ke-13 bangau terbangmu Oleh sebab itu, dia hanya mempunyai satu jalan yang harus ditempuh Sahut Kwe Epo Giyok Jalan apa tanya Fang Tiong Seng? Jalan kematian, sahut Kwe Epo Giyok Tapi dia kan tidak mati kata Fang Tiong Seng Pada waktu itu, dia sengaja menyodorkan tenggorokannya ke arah pedangku Untung saja aku cukup sigap sehingga menariknya segera Tapi tak urung ia terluka cukup parah juga, sahut Kwe Epo Giyok Apakah dia bermaksud menerima kematian saat itu tanya Fang Tiong Seng? Itu merupakan jalan terbaik bagi pikirannya Sekarang, kau juga hanya mempunyai satu pilihan, kata Kwe Epo Giyok Kedua orang itu sama-sama menghunus pedangnya Pertarungan antara tokoh nomor 1 dan 2 di Bulim Bagi perasaan Fang Tiong Seng, pertarungan itu tentu berbeda dengan pertarungan yang dialami selama ini Dia yakin, sebelum ajal, Teng Hei Sin Sien pasti sudah merencanakan segala sesuatu Pikiranmu terlalu berbelit-belit Tapi ada beberapa bagian yang tepat juga Namun, ada satu hal yang kau lupa, kata Fang Tiong Seng Apa itu tanya Kwe Epo Giyok? Bahwa aku bukan sanput C sahut Fang Tiong Seng ketus Kwe Epo Giyok tidak menjawab Dia langsung menyerang Hunusan pedang kedua orang itu sangat cepat Seakan deretan nama mereka seharusnya seimbang Tapi, kalau diperhatikan dengan seksama pedang Fang Tiong Seng memang lebih cepat Beberapa kejapan matu daripada Kwe Epo Giyok Karena pemuda itu telah terluka Fang Tiong Seng berteriak nyaring Sekali pedangnya berkelebat baju lengan kiri Kwe Epo Giyok terkoyak Dia mundur sebanyak lima langkah Fang Tiong Seng tidak mau kehilangan kesempatan yang baik itu Dia menusuk sekali lagi Kwe Epo Giyok terpaksa meloncat mundur lagi Sekarang jaraknya tinggal tiga langkah dari jurang yang dalam itu Pada saat yang berbahaya itu Suara kibaran baju mendesir di udara seseorang melayang turun di dekat mereka Kepala orang itu tertunduk ke bawah Dia seakan segan menatap wajah orang yang dihadapannya orang yang datang Ternyata San Put Che yang Kwe Epo Giyok sendiri sulit menyangkal bahwa dia juga seorang sintong Wajah Fang Tiong Seng berubah hebat Untuk apa kau datang ke tempat ini tanyanya marah Mohon jangan membunuh si Kwe Epo Giyok Seharusnya aku yang menuruti perintahmu atau kau yang harus mendengar apa Kata ku tanya Fang Tiong Seng dengan mata mendeli Dengan kejahatan memuaskan diri sendiri bagaimana menghalau ombak besar di tengah lautan Meskipun ombak itu berhasil dihalau Di belakang akan datang lagi segelung ombak yang lebih tinggi Di dunia ini tidak ada manusia yang benar-benar nomor satu Di atas gunung masih ada gunung lainnya Teo Chu harap suhu mau merenungkannya sekali lagi Kata San Put Che Fang Tiong Seng tertawa dingin Kalau kau mau terjun ke dalam jurang itu Baru dapat dianggap dirimu tulus Mungkin aku akan mempertimbangkannya kembali Katanya Mati untuk seorang sahabat San Put Che tidak akan mengernyitkan dahi sedikit pun Mohon suhu tidak mengingkari janji Sahut San Put Che San Put Che Maling tua itu tidak dapat dipercaya teriak Kwe Epo Giyok panik Kwe Syaute Kau pergilah kata San Put Che Apakah kau mengira dia akan melepaskan diriku selamanya Tanya Kwe Epo Giyok LIA Sahut San Put Che Menaruh harapan pada seorang iblis Memberi kepercayaan kepada seekor harimau yang sedang kelaparan San Put Che Ternyata kau masih belum sadar siapa manusia itu Kata Kwe Epo Giyok Suhu Fu Tem Chiam Pual Nama asli Teng Hei Sin Sian Telah cao huwe jitmo Namun dia masih memiliki kemauan untuk berkorban demi dunia bulim Jasa sebesar itu akan dikenang pendekar Tionggoan selamanya Sedangkan Kwe Syaute adalah ahli waris tumpuan harapannya Apalagi dia juga menitipkan Syao Kiong Chu yang sudah yatim piatu Harap suhu memandang muka orang tua yang sudah meninggal itu dan melepaskan Kwe Syaute San Put Che memohon kepada suhunya dengan wajah memelas Pada saat ini, rencana Fang Tiong Seng sudah hampir rampung Cita-citanya yang ingin menguasai dunia bulim sudah tampak di depan mata Mana mungkin dia rela melepaskannya hanya karena permohonan murid terakhir itu Adat Kwe Epo Giyok sendiri sangat keras dan angkuh Dia tidak akan meminta belas kasihan orang lain walaupun hal ini menyangkut hidup mati dirinya Tadinya, dia mengira bahwa kepandainya sudah sanggup menandingi Fang Tiong Seng Ternyata jarak mereka masih terpaut jauh San Put Che, mari kita mengadu nyawa dengannya teriak Kwe Epo Giyok Tiba-tiba ucapannya selesai, orangnya juga langsung menyerang San Put Che tahu, saat ini Syao Kwe tidak mungkin sanggup menandingi suhunya Seandainya dia tidak peduli, pemuda itu pasti akan mati Dan apabila dia turut campur, dia merasa bersalah kepada Fang Tiong Seng Meskipun dia mengerti Fang Tiong Seng bukan manusia baik-baik Dia tidak dapat berpikir banyak lagi nyawa Kwe Epo Giyok sedang terancam Dia segera melayang ke udara dan membantu pemuda tersebut Sinar mati Fang Tiong Seng menyiratkan hawa pembunuhan yang tebal Dia ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cepat Jangan sampai ada yang mengetahui kalau dia membunuh muridnya sendiri Manusia yang berambisi terlalu tinggi, mungkin otaknya juga sudah mulai tidak waras Fang Tiong Seng segera menghentakan kaki dan menyerang kedua orang itu Tusukan pedang yang tajam menikam paha Kwe Epo Giyok Secepat kilat ditariknya kembali pedang memutar mengarah ke San Put Che Tapi dia lebih beruntung, dia sempat berkelit Hatinya masih berat untuk bertarung dengan gurunya sendiri Dia hanya berharap agar Fang Tiong Seng mau mengerti dan sadar Serta melepaskan Kwe Epo Giyok Nasibnya sendiri tidak begitu diperdulikan Kwe Epo Giyok kembali terdesak San Put Che berusaha membantu sekuat tenaga Fang Tiong Seng semakin gencar menusuk ke arah kedua orang itu Mereka mengelap ke sana kemari Sekali lagi Fang Tiong Seng menikam Kwe Epo Giyok sudah berada di sudut jurang Keseimbangannya goyah San Put Che mencoba menarik tangannya Akibatnya malah semakin runyam Kedua-duanya jatuh tergelincir ke dalam jurang yang mempunyai aliran sungai deras Fang Tiong Seng menatap ke dalam jurang tersebut Dia masih menanti beberapa lama Tapi kedua orang itu tidak terlihat timbul dari sungai Sekarang dia baru yakin Dunia ini tidak lama lagi akan berada di bawah cengkeraman tangannya Bulim memang sangat luas Aliran partai yang ada juga amat banyak Tapi, tidak mungkin ada seorang pun yang dapat mengalahkannya lagi Dia menengahkan kepala ke atas langit suara tawanya yang terbahak-bahak menggema di sekeliling pegunungan tersebut Bagian 23 Siau Kiong Chu tidak sabar lagi menunggu Dia pergi menemui BWMI Mereka memang tahu bahwa San Put Che dan KW Epo Giok pergi memenuhi janji Tapi entah di mana tempatnya, kedua gadis itu tadinya merupakan saingan Sekarang tidak ada permusuhan sedikitpun di antara mereka BWMI Apa yang harus kita iakukan tanya Siau Kiong Chu BWMI juga kebingungan dia tidak tahu harus berbuat apa Tetapi, dia harus dapat menemukan jawaban bagi Siau Kiong Chu Sebetulnya, apapun yang hendak dilakukan oleh seseorang Sampai pada waktu yang sangat terdesak barulah terpikirkan Siau Kiong Chu KW E Siau Te sangat cerdas Santo Ako juga banyak pengalaman Mereka saling bahu-membahu Rasanya tidak mungkin terjadi apa-apa Sahut BWMI menenangkan Lu Ji BW Eci, dapatkah kau menduga siapa lawan mereka Tanya Siau Kiong Chu dengan wajah cemas BWMI menggelengkan kepalanya Meskipun aku juga tidak tahu Namun melihat kemurungan KW Epo Giok akhir-akhir ini Aku dapat membayangkan berapa tingginya ilmu yang dimiliki lawan Kata Siau Kiong Chu selanjutnya Betul, dengan gabungan kedua orang itu Berapa banyaknya tokoh di bulim yang sanggup menandingi saat ini sahut BWMI Tepat pada waktu itu, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu BWMI segera membukakannya Yang datang adalah Fang Yan yang bekerja sebagai pelayan di gedung keluarga Fang Tiong Seng Ada urusan apa Fang Lopek berkunjung ke tempat kami Tanya BWMI dengan pandangan menyelidik Di mata orang tua itu masih tersisa genangan air mata Aku datang untuk memberitahukan sesuatu hal kepada Kow Nyo dan Siau Kiong Chu Katanya, memberitahukan soal apa murid perguruan loya San Put C dan KW Syaute mengadakan perjanjian dengan Toku Peng dan muridnya Untuk bertarung di dermaga tua di luar kota Toku Peng dan muridnya tewas bersama Namun KW Syaute dan San Put C terluka parah dan jatuh tergelincir ke dalam jurang Sampai sekarang mayat mereka belum ditemukan Kata Fang Yan menjelaskan BWMI merasa seakan ada batu besar yang membentur kepalanya Tetapi Siau Kiong Chu hanya terkejut sesaat Tidak lama kemudian, dia sudah tenang kembali Fang Lopek Apakah kau pergi ke tempat itu dan menyaksikannya dengan matu kepala sendiri? Tidak Tidak San Put C pernah memberitahukan bahwa dia dan KW Epo Giok akan bertarung dengan kedua guru dan murid tersebut Setelah menunggu sekian lama, aku melaporkannya kepada majikan Loya segera berangkat ke tempat tersebut Namun tetap terlambat satu langkah Sahut Fang Yan dengan wajah sendu Kalau memang sudah terlambat satu langkah Mengapa loyamu bisa mengetahui bahwa KW Epo Giok dan San Put C terluka parah jatuh tergelincir ke dalam jurang? Dia toh tidak menyaksikannya sendiri Tanya Siau Kiong Chu yang berotak jardik itu Hal ini dapat diduga dari apa yang dilihat loya di dermaga tua tersebut Kata Fang Yan Apa yang dilihat loyamu di dermaga itu tanya Siau Kiong Chu Loya melihat mayat Toku Peng dan muridnya ada di tepi jurang Sedangkan San Put C dan KW Epo Giok tidak terlihat sama sekali Loya telah mencari di sekeliling tempat itu Namun tetap tidak terlihat bayangan mereka Dengan demikian loya menduga mereka tergelincir ke dalam jurang Sahut Fang Yan Meskipun nurayanmu cukup masuk akal Tapi belum tentu mereka sudah mati Kata Siau Kiong Chu Betul Hamba juga berharap mereka bukan terjatuh ke dalam jurang Tapi hanya mendapat luka dan sudah meninggalkan tempat tersebut Sahut Fang Yan sambil menganggukan kepalanya Apakah loyamu yang memerintahkan kau datang memberitahukan hal ini Kepada kami tanya BWME dengan air mati berlinang Betul Loya berpesan Keadaan kalian sangat berbahaya Apalagi kalau tinggal di luar tanpa ada yang menjaga Lebih baik untuk sementara Kounio berdua tinggal di gedung keluarga Fang Dengan demikian lebih aman Kata pelayan tua itu Terima kasih Yang paling penting sekarang adalah mencari orang yang hilang Fang Lopek Apakah kau dapat menunjukkan jurang di mana mereka terjatuh Tanya BWME dengan suara sendu Tentu saja Tapi Loya mengharap kedua Kounio datang ke gedung keluarga Fang lebih dahulu Soal mencari mereka Loya akan membantu sekuat tenaga Sahut Fang Yan Siaw Kiong Chu Mari kita pergi bersama Fang Lopek Ajak BWME orang yang dicari tidak ketemu BWME menangis sepanjang hari Siaw Kiong Chu menasehati gadis itu Supaya jangan terlalu bersedih Kalau Sanput Chen dan Kwe Pogiyok memang sudah mati Paling tidak ada mayatnya sebagai bukti Siaw Kiong Chu tetap yakin kedua orang itu masih hidup BWME sangat kagum terhadap pendirian Siaw Kiong Chu Tampaknya dia tidak begitu khawatir dengan keadaan Kwe Pogiyok Pendapat seperti itu mungkin saja Tapi tidak tentu tepat BWME tidak sanggup membuat pikirannya begitu terbuka Seperti Siaw Kiong Chu Oleh karena itu Ketika malam hari gadis itu sedang mandi Dia tidak dapat menahan diri lagi Dia keluar lagi mencari kedua orang tersebut Biasanya Siaw Kiong Chu tidak menyalakan lampu sehabis mandi Dia takut ada yang mengintip Tapi kali ini tidak seperti biasanya Dia malah menyalakan tiga buah lilin yang besar Keadaan dalam kamar mandi jadi terang-benerang Bentuk tubuhnya terlihat jelas Sepasang mati seperti maling mengintai dari balik kegelapan Siaw Kiong Chu tidak mengenakan apa-apa lagi Mati itu dapat memandang dengan puas Mengapa Siaw Kiong Chu merubah kebiasaan? Apakah dia sekarang tidak takut kalau dirinya diintip? Tengah malam BWMI baru kembali Siaw Kiong Chu sudah pulas di atas tempat tidur BWMI menggelengkan kepalanya Dia menganggap gadis itu benar-benar masih kekanak-kanakan Malam sudah larut Di tengah hutan sunyi sekali Ada sekumpulan kabut tipis yang melayang di atas tanah Mungkin semua orang sedang terlelap dalam alam mimpi Hanya Fang Tiong Seng yang belum tidur Dia sedang berlatih ilmu silat Kadang-kadang sambaran pedangnya menimbulkan suara meneru Dia mulai berhasil menyelami inti sari ilmu pedang Peninggalan Teng Hei Sin Sian Hatinya senang sekali Dia semakin giat berlatih Dia tahu kalau ingin menguasa dunia kangong Maka dia harus banyak latihan Keyakinannya terhadap ilmu pedang Teng Hei Sin Sian semakin dalam Karena sejak mempelajari ilmu pedang tersebut Tidak ada satu tokoh pun yang dapat menahan lima jurus serangannya Sedangkan KW Epo Giok dapat bertahan sebanyak tujuh jurus Hal ini membuktikan bahwa ilmu pedang Teng Hei Sin Sian memang tidak boleh diremahkan Pada saat itu, dari balik kabut yang tipis muncul seseorang Fang Tiong Seng menatap dengan seksama Wajahnya berubah seketika Orang yang baru datang ternyata Tua Teg Tsu Haun Bertemu sekali lagi dengan orang yang dianggap sudah mati Sungguh menimbulkan perasaan yang tidak enak Dia tahu yang dilihatnya bukan hantu Sebab, meskipun ginkang Tua Teg Tsu Haun sangat tinggi Namun ketika dia melayang turun dengan bantuan selembar daun Dia tetap menerbitkan sedikit suara Apakah Tua Teg Tsu Haun yang datang? Tanya Fang Tiong Seng Mungkinkah yang ini juga palsu Sahut Tua Teg Tsu Haun sambil mendengus dingin Rupanya kau memang tidak mati Kata Fang Tiong Seng Kalau aku mati, siapa yang akan membereskan dirimu Sahut Tua Teg Tsu Haun datar Fang Tiong Seng tersenyum lebar Tua Teg Tsu Haun Bagaimana kau bisa hidup kembali? Tanyanya Hal ini mempunyai kaitan yang dalam dengan ilmu ninja dari negara kami Pedangmu memang menusuk dadaku dengan tepat Namun pada saat yang paling kritis Aku masih sempat mengeluarkan ilmu andalan kami Yaitu menutup jalan pernafasan sehingga mati untuk sementara Sahut Tua Teg Tsu Haun Tapi, aku sudah menguburmu di dalam tanah Fang Tiong Seng Tidak begitu percaya dengan keterangan itu Betul Karena jalan pernafasan itu tertutup Denyuk Nadi pun akan terhenti untuk beberapa lama Setelah hidup kembali Aku mendobrak peti dan keluar Selama ini aku berada di sekitar sini merawat luka Gerak-gerikmu tidak lepas dari pengawasanku Kata Tua Teg Tsu Haun Fang Tiong Seng menggelengkan kepala sambil menarik nafas Tua Teg Tsu Haun Tidakkah seharusnya datang kemari? Katanya Tidak seharusnya datang Tanya Tua Teg Tsu Haun Betul Kalau aku menjadi dirimu lebih baik Aku segera pulang ke kampung halaman Kata Fang Tiong Seng Mengapa? Tanya Tua Teg Tsu Haun Dulu kau bukan tandinganku Apalagi sekarang Kata Fang Tiong Seng Kalau aku berani datang Berarti keyakinanku di atas tujuh bagian Sahut Tua Teg Tsu Haun Bila keyakinanku tidak di atas sembilan bagian Aku tidak akan mencoba-coba Kata Fang Tiong Seng Kau dan aku jangan disamakan Kalau membunuh dirimu Kemarahan di hati ini tidak bisa reda Lagipula aku merasa bersalah kepada Teng Hei Sin Sian Lo Chiang Pua Sahut Tua Teg Tsu Haun Kalau memang demikian Lebih baik kau mati saja Kata Fang Tiong Seng Sinis Kematian bagi kita yang berkecimpung di dunia persilatan Bukan hal yang mengherankan lagi Lagipula merupakan sebuah kewajiban untuk menunaikan bakti pada negara Semboyan hidup kami adalah berani berkorban bagi majikan sahut Tua Teg Tsu Haun Siapa cujinmu sekarang tanya Fang Tiong Seng Teng Hei Sin Sian Putem Ching Sahutnya Fang Tiong Seng sampai termangu-mangu mendengar jawaban Tua Teg Tsu Haun Ternyata dia rela menjadi bawahan Teng Hei Sin Sian Hal ini membuatnya semakin kagum kepada almarhum Teng Hei Sin Sian Hati seorang Buddha ataupun bawahan sangat sulit dimengerti Berani mati demi majikan merupakan persoalan yang patut dikagumi Hari ini aku baru tahu Kau bukan manusia kata Tua Teg Tsu Haun Betul Dan aku akan mengajakmu menjelajahi duniaku Sahut manusia jahat itu Tua Teg Tsu Haun menggenggam pedangnya rat-rat Matanya menatap dingin Wajahnya tidak menampilkan perasaan gentar sedikitpun Pedang Fang Tiong Seng sejak tadi sudah terhunus Mereka saling menatap dengan tajam Kemudian, terlihat pedang di tangan Tua Teg Tsu Haun berkelebat Saat itu, dia baru menyadari bahwa Fang Tiong Seng memang susah dicari tandingannya Lagi perubahan gerakannya sangat mengejutkan pedang di tangan Tua Teg Tsu Haun Yang biasanya hanya menyerang sekali lalu masuk kembali ke dalam sarung Tidak terlihat kali ini Terang, terang, terang Tujuh kali Tua Teg Tsu Haun menyerang berturut-turut Dia mengerahkan seluruh kepandainya Fang Tiong Seng terkejut juga melihat kenekatan orang itu Sekarang dia baru tahu Ketika bertarung dengannya tempoh hari Tua Teg Tsu Haun belum mengeluarkan jurusan dalannya Rahasia kepandain seseorang, pasti tidak akan ditonjolkan Kecuali pada saat yang genting Fang Tiong Seng berteriak nyaring pedangnya menyambar ke samping Kemudian membentur pedang di tangan Tua Teg Tsu Haun Terang manusia Fuseng merasa tangannya kesemutan Penaganya lenyap seketika Fang Tiong Seng menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya Tanpa menunda lebih lama, dia menyabet sekali lagi Leher Tua Teg Tsu Haun tertembus oleh pedang itu Darah segar menyembur kemana-mana Tubuh Tua Teg Tsu Haun menyusul rubuh Tangannya tetap menggenggam pedang rat-rat Sampai mati pun, dia tidak mau melepaskan pedangnya Kematiannya yang pertama juga terjadi di tangan manusia jahat ini Tapi banyak orang yang merasa gembira Karena dia merupakan manusia yang tadinya membunuhi jago-jago kelas 1 di Tiong Goan Sedangkan kematiannya kali ini, patut disesalkan Sebab, sejak dia menerima baik permintaan Teng Hai Sinsian Hatinya merasa terpukul Dia berani mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak membunuh lagi Dia bagaikan seorang penjahat yang masuk dalam pintu Buddha untuk menyucikan diri Sekarang, boleh dibilang kematiannya adalah demi memenuhi janji kepada Teng Hai Sinsian Dia ingin membalas kebaikan manusia sakti itu Dia bangga mati dalam kera demikian Sekali lagi BWMI mencari Sanput Che dan KW Epo Giok yang hilang tanpa kabar berita Dia tidak dapat disamakan dengan Siok Yong Chu Tanpa Sanput Che, hidupnya kehilangan sebuah tempat menyandar Seandainya mereka sudah mati, dia tetap ingin melihat mayat mereka sebagai bukti Tanpa menemukan mayat kedua orang itu, dia tetap optimis Di dunia ini banyak orang yang hidup dalam penderitaan Karena apapun yang dilakukan, pikiran mereka selalu menuju ke arah putus asa dan kecewa BWMI menyusuri pegunungan sejauh 10 li Sampai ke ujungnya yang sempit dan berakhir buntu, dia kembali lagi Dia tidak berhasil menemukan jejak apapun dari kedua orang tersebut Baik sehelai sapu tangan ataupun sepasang sepatu Berhari-hari dia melongo ke dalam sungai Apabila Sanput Che ataupun KW Epo Giok mati tenggelam Tentu pada suatu hari mayat mereka akan mengapung ke atas permukaan air Dengan berderai air mata, dia naik kembali ke atas dermaga tua Ada seseorang yang sedang berlatih ilmu di dalam hutan kecil Baru saja dia bermaksud membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu Tapi sudah terlambat kalau saja pikirannya tidak sedang kalut sehingga perhatiannya terpecah Dia pasti masih sempat meninggalkan tempat itu tanpa diketahui orang tersebut Orang itu ternyata hanya mempunyai sebelah lengan juga Dia adalah Che wa Igiok, sekarang mereka masing-masing mempunyai alasan untuk saling membenci Kadang-kadang dunia ini sangat sempit, kata Che wa Igiok Tepat sebetulnya aku tidak ingin bertemu denganmu, sahut BWMI Tampaknya sudah merupakan takdir yang kuasa, kata Che wa Igiok Kau selamanya tidak mau mengoreksi diri, mengapa nasibmu bisa menjadi demikian, sahut BWMI Meskipun aku telah kehilangan sebelah lengan, namun masih sanggup membunuhmu, percaya tidak tanya Che wa Igiok Aku juga mempunyai pikiran yang sama, sahut BWMI Kau juga sanggup membunuhku tanya Che wa Igiok menganggap kata-kata itu lelucon terbesar yang pernah didengarnya Tapi aku sama sekali tidak ingin saling membunuh, tujuanku kemari adalah untuk mencari orang, sahut BWMI Sebetulnya aku juga tidak ingin membunuhmu, aku hanya menginginkan sebelah kakinmu saja, kata Che wa Igiok Mengapa kau tidak pernah menyerah tanya BWMI Karena apapun yang kulakukan harus ada tambahannya, kata Che wa Igiok sinis Sayang sekali kau tidak tahu bahwa kesempatan itu hampir tidak ada, sahut BWMI Tiba-tiba Che wa Igiok menggenggam pedangnya erat-erat Dia menggunakan tangan kiri, BWMI juga menggunakan tangan yang sama Siapapun tidak ada akan saling merugikan, BWMI menarik nafas panjang Kalau kita harus bertarung lagi, rasanya menyedihkan juga amat lucu Apakah kau tidak mempunyai anggapan demikian tanyanya? Pedang Che wa Igiok menyambar BWMI segera menghindar dengan gerakan yang tidak kalah cepat Dia membalas Terang kedua pedang beradu sedetik Che wa Igiok menjerit, pedangnya telah terlepas dari tangan Ternyata luka di bahunya baru saja sembuh Kalau menggunakan tenaga besar masih terasa sakit Lagi pula dia belum lama belajar menggunakan pedang dengan tangan kiri Hasilnya belum sesempurna BWMI Mana mungkin dia dapat menandinginya? Pedang BWMI menempel di lengan kirinya Wajah Che wa Igiok pucat palsi, namun dia masih bisa berteriak dengan galak Mengapa tidak kau bunuh? Bukan aku tidak mau membunuhmu Perbuatanmu sungguh keji Seratus kali mati pun masih belum cukup untuk menebusnya Namun, bila melihat nasib yang dialami kau dan aku Tampaknya kita memang sependeritaan kata BWMI Siapa yang sependeritaan denganmu tanya Che wa Igiok Kau sahut BWMI Pedangnya yang tadi menempel di lengan kiri Che wa Igiok Ditariknya kembali dia melengus Kemudian meninggalkan tempat tersebut Kau masih memiliki seorang laki-laki yang melindungimu Sedangkan aku adalah sekuntum mawar yang telah layu Kata Che wa Igiok Laki-laki yang kumiliki itu entah masih hidup atau sudah mati Mungkin dia sendiri yang tahu Sahut BWMI tanpa menghentikan langkah kakinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!